Halo, kembali lagi bersama saya, Jajamulyana, a.k.a. Krik-Krik Tudiaw Dan disini kita akan tanya-jawab sama sang pencetak gol Tunggal ke Gawang Persib pada tanggal 6 kemarin Mari kita langsung tanya-jawab bersama Sani, halo Sani, apa kabar? Halo Bang Jeng, baik, Alhamdulillah, sehat-sehat, semoga selalu sehat ya Amin, amin, amin Sani, ini gue ada beberapa pertanyaan buat lo Siap Bang Jeng Pertanyaan pertama Di lagak kemarin melawan Persib Sani kembali mencetak gol Dengan gol Sani itu sendiri mengantarkan Bayangkara FC meraih kemenangan Sekaligus kembali memuncaki kelas men Gimana perasaan Sani, anak Jawa Barat Yang bisa mencetak gol ke Gawang Persib Perasaan Sani pada saat itu gimana? Ya, pertama-tama sangat bersyukur pada Allah SWT Atas hasil yang kita raih di pertandingan melawan Persib Dan Alhamdulillah saya juga bisa mencetak gol pertama saya di Liga 1 2022 ini Ya, perasaan saya sangat senang Bang Ya, bersyukur Ya, ini berkat kerja keras semua pemain juga Staf pelatih dan official semua Yang selalu support di luar lapangan dan di dalam lapangan Ya, mudah-mudahan sih kita tetap konsisten Bang Di pertandingan selanjutnya Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemenangan Dan mudah-mudahan selalu di puncak kelas men Nah, perasaan Sani sendiri kan Sani ini asli orang Jawa Barat nih Siap Tapi Sani sekarang membelah tim Bayangkara Siap Perasaan Sani bisa membobol Gawang Persib itu gimana? Perasaannya Ya, sedih terharu juga Bang Jeng ya Kita sebagai anak Jawa Barat kita ya Bang Jeng Lahir di Sukabumi dan pada kesempatan kemarin Saya bisa cetak gol di tim kebanggaan masyarakat Sukabumi Bang Jeng Mungkin bukan Sukabumi aja ya, Jawa Barat Jawa Barat lah seluruh Jawa Barat Ya, karena saya lahir di Sukabumi Ya, apa boleh buat Bang? Karena ya di sini dituntut profesionalitas ya Ya, kerja karena Sani kerja sebagai di tim klub Bayangkara Kesatuan juga kan Terus membawa nama Bayangkara Betul, betul Ya, jadi kita di dalam lapangan profesionalitas saja Bang Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Gol di laga lawan Persib sendiri membuat Sani konsisten mencetak gol Di tiap musim sejak bergabung bersama tim utama Bayangkara FC sejak 2018 Kecuali pada musim 2020 yang dihentikan karena pandemi Corona Saat baru bergulir 3 pekan Dan tiap Sani mencetak gol lawan PSMS pada tahun 2018 Menang 3-1 dan melawan PSIS pada 2019 menang 3-2 Kini lawan Persib tahun 2022 menang juga 1-0 Bagaimana Sani merespon catatan tersebut? Ya, sangat bersyukur sih Bang Jeng Ya, saya selalu mencatatkan hasil yang baik ya Bang Jeng Ya, mungkin ini berkat support dari senior-senior juga Setiap latihan, pertandingan Ya, banyak juga saya dapat ujangan-ujangan dari senior Agar tetap selalu konsisten, rendah hati di setiap pertandingan Ya, Alhamdulillah saya bisa sampai Karena Sani mungkin tunjukkan Sani latihan di dalam latihan kerja keras Siap Dalam pertandingan juga Dan sampai membawa hasil yang memuaskan untuk Sani sendiri Alhamdulillah ya, berkat konsisten dan ya Kejangan-kejangan dari senioritas Bayangkara FC adalah klub profesional pertama Sani Sejak bergabung pada tahun 2018 Sani tercatat sudah melakoni 50 pertandingan di Pentas Liga 1 Siap Komentar Sani gimana? Ya, komentarnya sih Ya, pertama-tama saya sangat bersyukur Bang Jeng Bisa mencatatkan rekor ya di usia saya yang masih Ya, mungkin masih muda Bang Jeng Masih muda lah ya Alhamdulillah Dengan Sani sekarang umur berapa? 24 24 Alhamdulillah bisa Apalagi dengan umur 24 gitu ya, masih panjang ya Siap Ya, mudah-mudahan saya selalu konsisten sih Bang Jeng Agar selalu menampilkan yang terdaik untuk tim Apakah Sani merasakan membela Bayangkara FC? Adalah hal yang membuat Sani betah? Dan apa perbedaan yang Sani rasakan Sejak bersama tim utama Bayangkara hingga saat ini? Ya, perasanya sangat senang ya Bang Jeng Karena ya di tim Bayangkara ini Bukan hanya sebuah tim dan klub ya Ya, Sani ini kayak keluarga Sani sendiri Rumah Sani sendiri di Bayangkara ini Apalagi ya di sisi lain kan tim Bayangkara Emang dimiliki oleh institusi Polri ya Bang Jeng Ya, apalagi saya sebagai anggota ya Saya akan terus kerja keras Ya, tetap memberikan yang terbaik sih untuk tim Bayangkara ini Ya, karena mungkin dari awal Di tim Bayangkara FC ini yang selalu mengusung kekeluargaan Siap betul Bang Jeng Jadi, kita semua sebagai pemain Mau yang senior, junior, mau tim pelatih dan ofisial yang lain Kita selalu mengusung yang pertama itu kekeluargaan Kompetisi musim ini digelar dengan prokes yang ketat Akibat pandemi COVID-19 Sementara sisa kompetisi musim ini digelar di Bali Tentu sebagai anak muda ini Siap Ada keinginan untuk jalan-jalan wisata di Bali Bagaimana, Sani, cara menahan Untuk tetap patuh pada prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah Dan badan PT LIB dan PSSI Ya, yang pertama sih Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan ya Bang Jeng Terus harus tetap patuhi aturan juga yang berlaku Walaupun kita di sini di Bali Ya, kebanyakan orang kan mungkin di Bali Lihatnya ya tempat liburan atau apa gitu Cuman kan di sini kita juga bekerja ya Bang Jeng Di sisi lain kita tugas juga di sini Bukan hanya sekedar saya Ya mungkin banyak anak muda yang ingin liburan di Bali Di sisi lain ya karena Ya namanya juga anak muda kadang emosionalnya tinggi Bang Jeng Ingin jalan-jalan ke sini Tapi kita di sini datang untuk kerja ya Bukan untuk liburan Mungkin kalau misalkan habis selesai liga datang ke sini untuk liburan Ya, betul-betul Ya, makanya dari itu saya selalu Ya, tahan-tahan diri lah Bang Jeng untuk Mengen jalan-jalan ke sana Mungkin setelah liga apa yang dibilang Bang Jeng Pasti bisa mungkin setelah liga Oke, nah itu pemirsa Sani kemarin juga kembali dipanggil sama Timnas Indonesia Pemanggilan tersebut Jadi pertama bagi Sani untuk bergabung bersama Timnas Senior Siap Perasaan Sani gimana? Ya, pertama sangat bersyukur juga Bang Jeng ya Bisa dipanggil oleh Coach Sintayong di PIPA match day kemarin Lawan Timur Leste Ya, pertama saya nyangka juga Bang Jeng Karena kan saya baru di posisi baru ini kan Back kanan ini Cuman ya, Alhamdulillah mungkin rejeki saya juga Ya Ya, itulah mungkin berkat kerja kerasan ini Dan akhirnya bisa Menghasilkan Apa Bisa dipanggil lagi sama Timnas Bisa kepercayaan lagi Ya, sangat bersyukur si Bang Jeng Senang sekali Ya, mudah-mudahan ya Ini langkah awal saya untuk bisa terus di Timnas Bukan hanya bersama Bayangkar FC Di Timnas Senior Indonesia Sani juga main sebagai BKanan Bagaimana tanggapan Sani Apakah ada beban atau kesulitan Mengingat posisi di BKanan itu dihuni oleh Asnawi Mangkualam Ya, mungkin ya Harus Ya, pertama-tama saya Mungkin adaptasi ya Bang Jeng ya Yang agak sulit Cuman ya Seiring berjalannya waktu Ya, saya juga Sering sharing sama senior di klub Ya, mungkin Putu Gede dan lain-lain Senior yang lain Dan Alhamdulillah dikasih Motivasi terus Dan dikasih wejangan-wejangan Harus seperti ini Seperti itu Dan akhirnya Sani bisa menunjukkan Ya, Alhamdulillah Ya, mungkin Sani banyak belajar juga Dari senior-senior Agar tetap Bisa konsisten Di posisi manapun Ya, tidak masalah Yang penting kita harus tetap konsisten Ya, walaupun di Ya, di Timnas Posisi BKanan itu Dihuni oleh Asnawi Ya, mau tidak mau Sani harus juga Lebih kerja keras lagi Harus lebih lagi dari mereka-mereka Agar bisa Tetap di Timnas Indonesia Mungkin Di posisi BKanan ini Semenjak Sani dipindah Di Apa Dari posisi gelandang Ke posisi BKanan Siap Apakah ada sosok Yang Membuat Sani itu Bukan pengen seperti dia Tapi Bagaimana Cara Bermain di BKanan yang baik Mungkin ada sosok Yang bikin Sani Dikagumi gitu Mungkin Di Indonesia atau di Eropa Mungkin untuk sementara ini Belum ada ya Karena Sani ingin selalu menjadi diri Sani sendiri Karena Walaupun di posisi manapun Yang terlebih penting Apa yang dibilang banyak Harus tetap bekerja keras Di setiap pelatihan Maupun pertandingan Dan harus memberikan yang terbaik Sudah dikasih kepercayaan Jangan disiap-siapkan Mau itu main di BKanan Siap Di gelandang Atau di BK Di striker Siap Betul-betul Betul bang Oke Mungkin Itu tanya-jawab kita dengan Sani Sang pencetak gol Tunggal melawan Persib Oke Tetap Saksikan channel Youtubenya Bayangkar FC Jangan lupa like, komen Dan subscribe Oke Bayangkar FC Pori-pori-pori Pori Oke Sponsor pagi ini Disponsori oleh Jamu Basundari 100% herbal Yang Mau jaga Imunitasnya tetap terjaga Kesehatannya tetap terjaga Apalagi di Pademi COVID sekarang ini Kalian mesti konsumsi Jamu dari Basundari Mantap Mantap Mampu Sampai jumpa di video selanjutnya